Halo semuanya, balik lagi dengan Gajon Max disini Nah, kali ini Gajon Max akan unboxing lagi Dan kali ini Gajon Max akan unboxing produk paling laris di Shopee Dan ini tepatnya adalah smartphone dari Xiaomi Yang penjualan itu sampai 3,2 ribu 3 ribuan, banyak banget kan produknya laku Jadi saya penasaran banget buat beli produknya Dan ini juga bintangnya bagus ya 4,5 tuh, hampir 5 lah bintangnya Jadi, menurut saya sih, ya masih banyak yang beli produk ini Saya nggak ngerti juga mengapa masih banyak Dan kita lihat ya, apakah bisa main game app-app, Mobile Legends, atau nggak PUBG, kita tes nanti bagaimana performanya Dan ini harganya fantastik banget, cuma 500 ribu Wow, kita langsung aja ya unboxing produknya Ini packagingnya niat banget ya Besar banget gitu, warna biru gini Wow, kalau coklat udah kelihatan banget ya Ini adalah Xiaomi Note 2 Nah, mengapa sih saya beli ini? Dan kalian pasti penasaran ya Ini kan rep abis pasti bang Nah, walaupun rep abis Ada pun seller-seller yang jualnya Mesti produknya bagus ya Karena ini bisa dilihat Saya belinya Xiaomi Redmi Note 2 RAM-nya 2GB, internalnya 16GB Sudah 4G Dan ini ready stock baru katanya Nah, kalau ini penjualannya sudah sampai 3,2 ya Nih, terjual Dan Ini Dan ternyata-ternyata sih pada puas gitu ya Saya nggak ngerti juga sih pada-pada puas Kalau beli produknya ini Seribu ulasan Jadi Ya, mungkin karena Xiaomi Walaupun HP jadul Atau walaupun rep abis Masih banyak orang yang beli Kayak gitu ya Ketimbang beli HP lokal Yang pernah-pernah saya bahas Atau nggak beli temp kemarin tuh Kenapa lagi Rp 200.000 Dapet Xiaomi Yang mending beli Xiaomi sih Nah, ini saya buka aja boxnya Karena ini simple banget Ini Kayak kardus biasa ya Kardus-kardus gitu Di Ulangi Terus ada tulisan Mi disini Nah, dalamnya ada HP-nya Ini HP Ya, lumayan mahal juga di jamannya Ini harganya 2 jutaan Kalau pertama kali launching Kalau nggak salah Terus Di dalamnya lagi Kita Dapet ini Lumayan komplit juga ya Rapi juga nih Packagingnya Ini Dapet Oh, buku petunjuk Oh, ini cetakan juga ya Karena bisa dilihat Ini sedikit buram gitu Oke, kita taruh dulu ini Terus Ada baterai Ini Baterainya Berapa ini ya 3020 mAh Ini ya 3020 mAh Oke Terus Dalamnya lagi Oke Ini kabel data Sama adapter charger Nah, kalau saya sarankan Kalau kalian beli HP bekas seperti ini Gantilah adapter charger Dan kalau ini Bukan orinya Dan ini ringan banget Ada tulisan Mi disini Saya sarankan sih pakai charger yang Kayak Solah Atau nggak Apa Anchor gitu ya Atau piata gitu ya Biar Terjamin untuk output powernya Kalau ini sih biasanya Abang-abang output powernya Nah, ini bentuk kabel datanya seperti ini Itu aja ya Oke, kita coba pasang HP-nya ini Ini Wow Kayak baru gitu ya Ya, Repuby seperti kayak baru gitu ya 500 ribu dapat Xiaomi kan Ya Menggiurkan sih Timpang beli produknya Babel Timpang kalian beli yang RAM-nya 6GB RAM-nya 12GB Harganya 500 ribu Jangan ya Mending beli ini sih Karena spare part-nya masih Adalah ini Walaupun saya habis Oke Kita Coba buka ini Kita pasang dulu baterainya Ini baterainya gak kembung ya Nih Wow Kayak baru gitu Nah Disini ada dual SIM SIM 1 SIM 2 Dan ini untuk microSD Oke Kita pasang dulu Oke Oke Kita kletek di bagian depannya Kok ini Kok bikinnya ngikut Emang gitu ya Saya pengen screen protectornya Biar kepasang Ini emang gak isi screen protector Yaudah Ini aja Ini udah kayak stok lama gitu ya Wah Nih Limnya masih nempel disini Nih Ini udah lama Stok lama gitu Gak isi screen protector ya Jadi kalian harus beli screen protector Tapi ini udah Koning gula Gelas Kalau gak salah Nah disini ada Nombol power Ini volume up Volume down Dan di bagian atas Ada Ini kalau gak salah Imprared blaster Ntar kita tes ya Mungkin berfungsi apa tidak Terus disini ada Lubang jack audio Dan di bawah sini Ada lubang charger Dan ada Lubang microphone Dan di bagian belakang Ada kamera Ada LED blast Ini ada Mii Gini Nah ini kepas Ini saya mau lepas Lepas semuanya Nih Nah aduh Jadi cat Jadi Mau nya lepas stikernya Walah lepas semua Waduh Saya bisa aja Coba kita hidupkan ya Hidup aja sih Udah seneng banget Oke ini hidup Nah saya bersihkan ini dulu ya Sama install Berapa aplikasi dulu A few moments later Yo balik lagi dengan Gajon Max disini Dan ini adalah tampilan dari Redmi Note 2 Dan menurut saya sih Ini tampilannya Ya emang MIUI jadul Terus kalau kita masuk ke setting Ini bisa dilihat Background putih ini Ini cerah banget Warnanya ya Dan menurut saya ini Sudah pernah diganti layarnya Biasanya kalau yang asli itu Warnanya lebih soft Dan lebih ke gelap Gitu ya warnanya Nah kita langsung aja masuk ke Tentang ponsel Kita coba pembaruan sistem Dan ini tidak ada pembaruan Yang mentoknya di MIUI 9.6 Dan ya Emang HP-HP jadul itu Gak dapet pembaruan lagi Nah ini modelnya adalah Redmi Note 2 Versi Androidnya ini Masih Lollipop Terus disini Untuk RAMnya adalah 2GB Internalnya adalah 16GB Dan tersedia cuma 6GB Nah disini saya sudah install Repri-Fire sama lain-lain Dan saya tidak install GPUBG Instal GPUBG juga Saya tidak install Antutu Basemark Nah saya tidak bisa install Antutu Basemark Karena dulu dari Website juga susah Terus saya colokin ke Komputer saya juga Tidak bisa Jadi HP ini tidak Terdeteksi sama Komputer saya Jadi saya tidak bisa Untuk tes Antutu Basemarknya Nah kita langsung aja ya Lihat disini Ini untuk Aplikasinya Simple banget Disini Kalau kalian ingin beli ini Bisa menggunakan Ini Mi Remote Kalau kalian males Remote kalian sering hilang Terus Butuh Remote Ya ini jawabannya Coba kita Pakai AC Berfungsi ya Grey Tidak Tidak Ini tidak berfungsi ya Padahal Saya tes coba Oh ini tidak berfungsi sama sekali Saya pakai AC Grey Apakah ini sudah dicabut Gitu ya Makanya remote-nya tidak berfungsi Bisa kalau tes sekali pun bisa Coba kita pakai Media Ini Padahal Hasil saya mereknya Grey Kalau Grey Ini ada Daikin ya Tidak mau juga Jadi kayaknya sudah Dipangkas ini Makanya tidak bisa remote-nya Ini Grey Coba saya coba tes ya Oh Ternyata mau Jadi harus Didekatkan baru mau Dan remote-nya masih berfungsi Ternyata Iya Kita coba matikan Sekali Oke Ini remote-nya masih berfungsi Ya Oke Berhasil dipasang Nah kita hidupkan dulu Hasilnya Biar tidak panas Oke Remote-nya masih berfungsi Jadi kalau kalian pengen cari HP yang bisa remote Misalkan remote di rumah kalian itu hilang-hilang itu Ya bisa beli ini Harganya pun Rp500.000 Oke Ini berfungsi Terus kita lanjut ya Buat cek Hardware dan software-nya Menggunakan AIDA Nah ini Ya Xiaomi Redmi Note 2 RAM-nya 2GB Masih Menggunakan tipe LPDDR3 RAM-nya 6GB RAM-nya Maksudnya Memori 6GB Nah disini menggunakan SoC Helio X10 Yang terkenal panas tentunya Dan disini Asitor intinya adalah 8X ARM Cortex A53 Dengan maksimal clock speednya di 1,9 GHz Fabrikasinya di 28nm Dan ini sudah octa-core Tapi octa-core ini tidak jalan semua ya Cuma satu saja Hanya dua Dan sisanya istirahat gitu Dan disini Resolusi layarnya adalah 1080 x 1920px Dan disini Ukuran layarnya 5,5 inch Dengan kerapatan layar Di 403 ppi Jadi lumayan enak sih Mestinya Dan disini Baterainya 3000 mAh Kedeteknya disini 3060 mAh Dan Di atapisnya adalah 3100 mAh Android Mestinya Lollipop Kamera belakangnya adalah 13MP Kamera depannya 5MP Ya cukup lah ya Terus kita cek Untuk sensornya Ini ya Ada sensor gyroscope Tapi ini Tidak berfungsi ya Ntar kita coba tes game PUBG Apakah bisa ya Ada gyroscope-nya Terus disini Kita tes Multitose-nya Ini sudah 10 sentuhan ya Nih 10 sentuhan Untuk harga 500 ribu Cakup juga sih ya Walaupun layarnya sih Menurut saya sih Bukan aslinya Menurut saya Nih Gitu ya Dan Selanjutnya kita coba Lihat GPU Throttling-nya Nih Trottes Nah seperti biasa Untuk Processor jadul ini Ya emang Gak stabil Kalau kalian paksa Main game Ya bakalan Turun IPS-nya Ini bisa dilihat ya Gak stabil Baru testing aja nih Turun Emang ciri khasnya sih Gini ya Kalau kita pakai Main game seperti PUBG Dia bakalan Naik turun EPS-nya Dan kalau udah panas banget Dia bakalan ngedrop Segedrop-gedropnya Nah setelah ini Kita coba tes ya Kameranya dulu Baru kita tes game PUBG Mobile Nah untuk kameranya UI-nya simple seperti ini ya Untuk jaman jadul seperti Untuk MIUI yang lama Ya tapinya seperti ini sih UI kameranya Kita tes satu Terus kita tes kamera Sini Kita tes kamera depan Hasil ya kameranya Ini saya tidak bisa tampilkan Ke komputer Jadi ribet banget Terus menggunakan Gmail Atau menggunakan Bluetooth Jadi saya tampilin disini aja langsung Ini kamera belakangnya Dan menurut saya sih ini Cukuplah buat sehari-hari ya Dan hasil gambarnya itu Tidak buram Nah ini untuk detailnya juga Masih bagus 13MP nya ya cukup lah Untuk HP 500 ribuan Ketimbang kalian beli HP Membelnya kamera yang besar Ternyata cuma 2MP doang Seperti HP Cina yang pernah saya bahas ya RAM 6GB harga cuma 900 ribu Itu jangan dibeli ya Itu penimbangan banget Mending beli ini aja Sekalian drive habis Nah selanjutnya kita coba tes game Free Fire dulu Habis itu kita tes game PUBG Mobile Apakah bisa smartphone Xiaomi Yang jadul ini bermain game PUBG Nanti kita tes Kita tes game app-app dulu Ini game favorite Nah disini sudah masuk ke game Free Fire Kita langsung aja loncat ya Dan ini baru berupa pemain aja Belum menitan sih Sudah mulai panas di bagian atas ini Nah ini suaranya ya Oke masih playable ya Jadi buat adiah Sepupu kalian Kalau kalian punya budgetnya Sedikit Terus pengen Beliin smartphone Ya belikan ini aja Ya buat main eweb Masih bisa lah nih Tinggal dibelikan cooling aja Biar adem Aduh Saya pernah baca caption ya Kalau buat game itu Enggak ada pintunya Itu lebih gampang ya Jadi developer itu Enggak perlu rumit berpikir Buat codingnya Dimana saya lupa gitu Baca captionnya itu Di Facebook ya mungkin ya Ketimbang yang emang Isi pintu itu Emang agak sulit Buat gamingnya gitu Ini cari musuhnya Ini cari ringan ya Kalau tertes game PUBG sih Berat banget Mungkin Memang Hmm, asik juga ya main game MF Cuman ini lagi lawan boot ya, bukan aslinya Colossnya sih udah mati ya kayaknya Hmm, mati Asik juga sih Nih, untuk grafisnya detail seperti ini Ringan ya, main game MF aja masih terasa lancar dan Emang sedikit ada frame drop sih karena gara-gara panas sih Tapi ini lebih playable lah ketimbang main game PUBG Ntar coba lagi tes game PUBG, pasti lebih keras nih frame dropnya Ini kelihatan rumputnya, masih gitu kelihatannya Yaudah lah, setelah kita coba tes game PUBG Gimana performa HP Xiaomi jadul ini Apakah masih bisa, apakah lemot, apa gimana ya Yuk kita langsung aja tes game PUBG Mobile Kita plus dulu semua Kita tes game PUBG Oke, disini sudah masuk ke game PUBG Mobile Dan untuk settingan grafis tentunya dapat settingan di Ya, settingan rata kiri Yaudah lah, nggak pernah dibahas dah Oke Eee Coba kita kontak teman kita dulu ya halo 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 where 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 do where where we landing ini sudah terjun ya ini suara micnya kok kayak gebek-gebek gitu ya where are you come from nggak begitu jelas ya ini temen kita diem aja nih Darul Indonesia satu nih udah lah kita tes lah kiranya pengujian aja ya kita lihat performanya gimana kan kelihatan kan lag ini sih pemaksaan banget ya buat smartphone ini udah full loh wuhh ngelig ya ini yang saya tadi bilang ya kalau kita tes dengan HP ini bakalan nge-lag seperti ini ini sudah nge-lag banget sih dan tadi suara mikrofon dari temen juga gak begitu jelas kedengerannya ini kan ini kalau lebih detail seperti ini ini sudah mulai panas banget di bagian sini silahkan naik mobil sih ya kita naik mobil agak slow gitu rasa ya selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut aja selamat menikmati nah ini bukan saya bingung ngendalinnya cuma kayak gimana kayak susah gitu loh udah lah kita lanjut testing yang lain ya udah saya turun jelasinilah silahkan lanjutkan teman-teman oke itu dia testing untuk gamenya dan tadi saya testing itu game Prefire masih oke game PUBG gak recommended banget karena itu bakalan nyesain squad kalian karena lemot banget dan kalau pakai main lama paling pertengahan udah nge-prim dan bakalan keluar atau nge-prim gitu ya biasanya untuk kalau udah panas gitu jadi saya saran kalau kalian main game PUBG jangan beli ini tapi kalau kalian main game Prefire kayak tadi itu ya rekomendasi sih nah untuk kamera juga masih cukup lah terus harganya cuma 500 ribu HP Xiaomi 500 ribu itu jarang banget sih ya ada sih cuma republish kayaknya nah mungkin sekian dulu video-video ini kali ini terimakasih sudah menonton sampai akhir video jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa di video yang lainnya yuk